Intro Benar bahwa itu adalah mantan istri beliau dan anak itu memang sudah diakuinya kan sesuai di berita yang ada di media Saya tidak tahu menahu tentang rencana yang tadi disebutkan dan juga kami tidak tahu sejauh apa urusan itu direncanakan atau dilakukan atau seperti yang tadi mbak sebut dibatalkan atau ditunda saya tidak mengerti dan belum tahu apa-apa tentang hal itu Komunikasi antara Atta sama ayahnya bagaimanapun saya tidak tahu Sebagai om atau pamannya tentu saya mendoakan yang terbaik untuk Atta dan mengharapkan Atta mendapat sesuatu apapun yang terbaik dan kami selalu mendoakan semoga Atta dimudahkan segala urusannya dan dibantu oleh Allah SWT segala sesuatunya memang merupakan takdir Allah Nah jadi kami sangat mendoakan Atta dan seluruh keluarga besar agar diberi jalan yang baik diberi apa dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan walaupun kami sudah lama sekali tidak bertemu dan mudah-mudahan suatu saat Allah mempertemukan kita kembali begitu juga mempertemukan abang saya dengan ayah saya jadi saya juga mengharap doanya dari para netizen supaya akan dimudahkan urusannya, dilancarkan karena semua mungkin tentu berniat baik soal kita diundang atau tidak ya itu terserah tentu bukan urusan kita ya jujur saya tidak mau ikut campur dalam urusan yang menjadi domennya Atta pribadi ya Pak Ustadz menanggapi yang kemarin berita kemarin lain itu yang sempat ada beberapa wanita yang mengaku-ngaku sebagai istri kedua dan ketiganya Pak Halilintar itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz yang Pak Ustadz tahu? benar bahwa itu adalah mantan istri beliau dan anak itu memang sudah diakuinya kan sesuai di berita yang ada di media kalau dengan Mbak Happy itu saya pernah bertemu dulu tapi karena saya di luar negeri jadi tidak sering bertemu kalau dengan anaknya saya rasa saya belum pernah bertemu ya saya waktu itu di luar negeri Pak sedang kuliah kalau nggak salah ya jadi saya tidak berapa tahu tentang kejadian ataupun kapan atau bagaimana pernikahan kedua mereka ya Bu Happy sosok yang lembut yang baik menurut saya tapi saya tidak banyak berinteraksi ya kebetulan saya juga tidak sering berkomunikasi dengan abang saya sendiri belum ada Mbak belum ada pertemuan atau diskusi tentang hal itu karena barangkali itu menjadi domainnya abang kami ya dan sampai sekarang memang tidak ada pembicaraan apapun di level keluarga kami artinya kami tidak diajak bertemu untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut menyangkut hal itu saya sebagai adik ya berharap semoga permasalahan yang timbul antara abang kami ya bang Alilintar dengan Mbak Happy dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana supaya semuanya menjadi baik-baik saja itulah harapan saya barangkali juga harapan kami keluarga besar yang lain selamat menikmati